Intro Tiga celutukan ayah Ayu Ting Ting jadi kontroversial sampai disebut matrik Ayu Ting Ting bukanlah nama baru di dunia hiburan tanah air Pedangdut sekaligus presenter cantik tersebut bahkan memiliki banyak penggemar yang setia dan bahkan bisa dibilang cukup fanatik Sayangnya jumlah haters Ayu Ting Ting juga tak kalah banyak Apapun yang dilakukan atau dikenakan oleh Ayu Ting Ting selalu menuai hujatan dari netizen Meskipun kerap bersikap cuek dan tak menanggapi mengirang para haters Hujatan-hujatan yang dipujukan padanya Kak Unduk Surut Bahkan kini anaknya pun ikut jadi korban hujatan tersebut Di tengah berbagai kontroversi tentang putrinya tersebut Ayah Ayu Ting Ting yang bernama Abdul Rojak pun ikut menjadi sorotan netizen Bahkan semakin hari namanya semakin sering dibicarakan di berbagai sosial media Apalagi apapun masalahnya Abdul Rojak selalu maju di barisan terdepan jika menyangkut Ayu Ting Ting Yang kerap diterpau gosip tak sedap ataupun disarang komentar pedas netizen Namun tak jarang juga ceritakan ayah Ayu Ting Ting Jadi kontroversial dan semakin memperkerung keadaan Satu sebut haters Dajal Kedua orang tua Ayu Ting Ting kini terlibat perseteruan panas dengan haters anaknya Saat ini mereka dalam proses melaporkan salah satu haters bernama Kartika Damayanti Atas pasal pencemaran nama baik Bahkan mereka berdua sampai mendatangi rumah orang tua KD Dan mengancam akan memenjarakan mereka jika KD tak kunjung pulang ke Indonesia Tak berhenti disana Ayah Rojak yang semakin murka pada para haters Ayu Ting Ting pun Melantarkan ancaman terbuka dalam suatu wawancara Alih-alih meredam amarah netizen Celutuknya dalam wawancara tersebut semakin memancing kontroversi Buat haters yang julid punya hati Dajal Iblis yang sekarang pada bungkem Takut Benar-benar ya Jangan main-main sama saya Ujarnya dalam suatu wawancara Sebagian orang bisa mengerti bahwa kata-kata tersebut terlontar Karena ia sudah terlanjur sakit hati Karena anak dan cucunya terus menerus dihina Dengan kata-kata yang tidak pantas Namun tak sedikit juga Yang menilai celutukan Ayah Rojak tersebut Sudah keterlaluan Dan tak pantas diucapkan oleh sosok publik seperti dirinya Dua, dituding bodi semi Sebelumnya ayah kandung Ayu Ting Ting tersebut juga sempat menuai perhatian Karena dituding bodi semi Hal tersebut bermula dari kekesalan Abdul Rojak Karena gaya berpakaian putrinya terus menerus dibandingkan dengan Nagita Selatina Saat menanggapi masalah tersebut Selutukan ayah Ayu Ting Ting justru jadi kontroversial Ayu mah gak pernah plagiat sama orang Dia mah dari dulu jadi artis Korea style Kita lihat dulu keadaan badannya Cocok gak yang diplagiatin sama anak saya Itulah selutukan Abdul Rojak saat membela anaknya Yang dituding menjiplak gaya fashion Nagita Selatina Kalimatnya tersebut lantas menuai kritikan pedas dari banyak orang Meskipun maksud ucapan Abdul Rojak adalah putrinya memiliki persona tersendiri Dan tidak pernah meniru gaya orang lain Cara penyampaiannya tersebut dianggap telah melewati batas Apalagi ia mempermasalahkan bentuk fisik seseorang Tiga minta jatah bulanan ke Ivan Gunawan Selain disorot karena pembelaannya terhadap sang anak yang berlebihan Ayah Ayu Ting Ting juga dianggap matrik Hal tersebut bermula ketika Abdul Rojak diundang ke program Brony Yang dipandu oleh Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagur Dalam program televisi yang tayang di TransTV tersebut Ivan Gunawan yang memang dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting tersebut pun Meminta izin sang ayah untuk memboyong Ayu Ting Ting ke London, Inggris Tanpa pikir panjang, Abdul Rojak langsung menyetujui permintaan Ivan Gunawan tersebut Namun syarat yang diberikannya berhasil membuat Etizen tak habis pikir dengan Abdul Rojak Yang memersatukan materi Boleh kalau dijamin ayah 300 juta sebulan Buat kayu 100 juta Bilkis 200 juta Itulah tiga diantara beberapa celetukan ayah Ayu Ting Ting yang jadi kontroversial Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!